Ya what's up brother, jadi kemarin gue ada satu membawakan satu produk audio speaker ya MP3 tentang pemasaran dan gue di endorse oleh pihak produsen tersebut membawakan iklan itu satu menit di media sosial mereka jadi kemarin gue masukkan juga ke media sosial Facebook dan Instagram gue pribadi 705net dan juga di channel Youtubenya 705net untuk produk tersebut dan per hari ini gue akan take down karena kerjasama kita hanya sebatas di media sosial pihak mereka bukan pihak 705 jadi gue take down dan gue hapus semua konten-konten mengenai produk tersebut jadi jangan lagi ada yang bertanya dijual berapa bisa kirim ke harga berapa gue gak tau karena gue bukan sebagai penjual gue hanya sebagai bintang iklan dari produk speaker tersebut jadi bagi yang lagi nonton nih misalnya om saya punya produk dong dong om misalnya baju nih bisa gak di endorse dibawakan oleh si om pada saat bikin vlog bisa atau bisa gak om main ke tempat kita untuk sesi pemotretan atau untuk sesi membuat video untuk iklan kita bisa jadi di luar burung ya entah lo mau kecantikan entah lo mau fashion entah lo mau produk minuman entah lo mau produk makanan dan 705net siap kapanpun untuk di endorse produk tersebut yang penting ada win-win solusinya seperti apa ya seperti melawan mitos mengungkap fakta sesaat lagi gue akan bawakan satu vlog tentang perawatan burung yang anti ribet dan bener-bener ini melawan mitos tentang ini tentang itu tentang panas tentang dingin karena disinilah ora barbar, ora iso ambiar salam, ikan mani yang disenggara ora barbar, ora iso ambiar 705net official ya what's up brother masih kita balik lagi 705net official kita bincang bincang santai-santai aja ya ya penting fokusnya dapat dan poinnya dapat daripada muter-muter jelimet, jemur, embun mesti di jor, mesti di krodong, di sauna, bimbun lagi, di umber lagi, hasilnya katanya jong kita akan bicara santai yaitu banyak sekali pertanyaan di forum-forum khususnya forum-forum facebook maupun di channel-channel youtube kalau dulu mitosnya adalah murai atau burung yang kakinya hitam, jarinya, telapaknya, dengkulnya, tulangnya hitam katanya mentalnya fighter, mentalnya berani ngedur terus mainnya nyatanya bullshit terus ada lagi katanya yang kalau dadanya belah, talahnya papak, matanya keluar terus apalah itu ya mitos-mitosnya hasilnya digantangan bullshit jadi fisik tidak menentukan burung itu berkarakter atau tidak berkarakter sering kali gue bilang burung itu harus ngikut kita dan harus kita yang membentuk karakter si burung tersebut menjadi berani nah sekarang jaman milenial ya dikit-dikit youtube, dikit-dikit facebook ada pertanyaan, ada juga ungkapan kalau dulu panas dingin, dingin panas kalau sekarang murai yang pantatnya putih yang duburnya atau pantatnya putih katanya susah disetting kalau dulu mitosnya, murai yang kukunya anjing depannya hitam, belakangnya putih, susah disetting murai yang buntutnya cagak kedua, susah disetting terus apa lagi ya murai yang kukunya hitam, mentalnya fighter padahal ya, setting atau tidak disetting fighter atau tidak fighter bukan dari fisik si burung yang menentukan tapi dari cara perawatan lu orang bagaimana cara perawatannya dan asupan apa yang diberikan kepada si burung itu yang menentukan burung itu fighter atau tidak fighter dingin atau panas panas atau dingin nama dengan bullshit jadi, lu mau punya duburnya putih, pantatnya putih mau punya duburnya orange, kuning semua tergantung tangannya bukan tergantung fisik si burung ya, jadi sekali lagi tidak ada mitos dan tidak ada pengaruh yang signifikan atau korelasi hubungan yang kita tarik garis lurus dari murai yang pantatnya putih katanya disini, putih pantatnya atau dadanya putih itu susah disetting karena lu gak bisa nyettingnya karena lu gak bisa merawatnya akhirnya keluar ungkapan dari masternya murai yang pantatnya putih gak bisa disetting mainnya nakal ya, mainnya nakal katanya kalau dulu, pernah gue vlog burung yang salto katanya sudah karakter karena apa? suhu masternya udah gak bisa ngobatin dibilang itu udah karakter burung lu seperti itu dan si yang punya burung pasti patah semangat dong yang tadinya menggebu-gebu pemula digituin jadi ngedrop ngedon, patah semangat gak hobi lagi burung dijual ya sebenarnya bukan dari perawatan bukan dari salto atau gak salto tapi dari cara perawatan lu sudah ada ungkapan atau vlog tentang salto tersebut gue gak kawan ulang gue akan membahas tentang yang pantatnya putih jadi gak ada mitos dan tidak ada korelasi kita tarik dari seluruh lurus dari A sampai Z ini burung gak bisa disetting nonsense karena lu gak bisa ngerawatnya maka lu bilang seperti itu jadi caranya gimana om? biar burung itu bisa disetting bisa dibongkar isian ya apa yang lu kasih? apa yang lu berikan? dan apa yang lu lakukan? itulah yang namanya membentuk karakter itu bisa disetting atau tidak bisa disetting ya lu cukup pakai ini kok ya 1705 pakai black lu buktiin burung lu yang pantatnya putih pantatnya hitam pantatnya hijau pantatnya kuning pantatnya coklat bahkan pantatnya korengan lu pakai ini dua lu tes kegantangan pakai ini lagi lu tes special edition atau lu gabung SE dan special edition lu campur jadi satu di dalam satu cepuk satu tempat ya seperti ini contohnya ya SE eh sorry SE dan A705 lu campur dong lu kasih yang keriknya atau lu tongkongnya cocolin dikit ya tipis saja kasih makan makanan ini tiap hari lu bawa kegantangan dengan cara apa? pola mandi mandi malam pengemunan jemur seminggu dua kali cukup 5 menit 10 menit 15 menit angkat gak ada istilah jemur dingin jemur panas burung dingin burung panas nonsense dan lu akan lihat burung tanpa kerodong lu buka ketika H min 1 mau naik lomba lu kerodong full lomba rabu selasa berarti sudah hari ini selasa kerodong besok mau main tetap dicocok mau jangkrik lu mau kasih ulat hongkong ya mungkin kan dua hari H min 2 misalnya main rabu senin selasa rabu naikin jangkriknya naikin ulat hongkongnya cocok buka aja dia dia mau gacor kayak dia mau apa seterserah ya makanan tetap ini jadi mau naikkan estera puding pada saat H min 2 menjelang lomba main minggu berarti jumat sabtu minggu naikin estera puding tetap pakai ini gak ada masalah dicocok ulat hongkong ataupun jangkrik terus sebelum jalan berangkat semprot tipis biar dia gak merasa panas di jalan tipis semprot spray kerodong sampai lapangan buka jemur biar dia nyisir biar dia bongkar bongkar dulu di bawah biar dia puas biar dia menguasai lapangan yang begitu banyak orang hiruk pikuk tetap dicocok mau esnya doang atau mau H705 doang atau mau dicampur dua-duanya dicocok kasih jangkrik kasih ulat hongkong minimal satu atau dua ekor udah dia udah keringin bulu dari rumah kita semprot basah sampai lapangan kita jemur dia ngeringin dia apa nyisir-nyisir gedis-gedis kasih minum kasih yang tadi gue bilang serap puding disetut jemur sebentar tiga sesi mau naik murai batu dipersiapkan kerodong jangan kasih apa-apa lagi cukup air minum di dalam pisahin tinggalin lapangan kalau bisa di ujung sembunyikan dia fungsikan dia satu sesi lagi baru bawa masuk ke arena murai batu naik atau kacer naik cuca hijau naik buka kerodong langsung gantung lo buktikan gak ada istilah pantat putih pantat hijau pantat hitam bahkan pantat korengan gak bisa disetting bullshit lo ikutin cara gue seperti itu ya mandi malam jadi sebelum berangkat kan berangkat minggu jumat sabtu minggu nah sabtu malamnya atau malam minggunya lo mandikan malam dengan RS besok paginya lo semprotipis sebelum beranak jalan begitu jalan kerodong dong ya kan karena kan perjalanan mungkin di gendong motor di mobil di kerodong sampai tempat buka di ablak jangan sampai tempat ditutupin aja burungnya begitu dibuka nabrak-nabrak buka biar ada luapan emosi dia baik di bawah maupun digantung di pohon sana pohon sini pokoknya jauh dari arena baru kita setut yang tadi gue bilang pulau tongkol jantung jemur sebentar yang tadi kita sempat dari rumah kan basah dong jemur sebentar 5 menit 10 menit kerodong gantung kasih makan di dalam gantung udah tinggal satu sesi mau naik buka gantung seberat lo akan lihat nanti perbedaannya apa yang gue bilang dan gue ucapkan disini ya cukup pakai ini aja bos yang tadi gue bilang ini mau buat harian juga bisa ini buat harian bisa ini buat harian bisa seminggu dua kali seminggu tiga kali tapi karena lo mau main lomba berarti tiga hari atau dua hari berturut-turut diberikan di ekstra foodingnya cocok makanya ini setiap hari gak ada masalah ya dan ekstra fooding kita up atau kita naik pada saat H-2 atau H-3 menjelang lomba kita naikkan contoh jantrik pakai black kasih cuma tiga berarti H-3 kasihnya lima atau enam Jumat Sabtu Minggu enam 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 jantrik setutnya pakai ula tongkong dua biji dua biji di lapangan juga seperti itu tapi ketika di lapangan lo mau kasih makan jangan berdekatan ketika dia di bawah naik ya sesinya jaraknya mungkin satu jam sebelum naik kita kasih makan di lapangan udah buka aja kalau rata-rata pemain murah yang gue lihat atau kacer atau kacer di kerodong sampai tempat lapangan di kerodong terus buka biar dia tahu teritorial dia biasa main di rumah digantung di rumah sepi kok ini rame celingat-celinguk kenapa sih gantung celingat-celinguk mengong lemah pandung buka aja gak apa-apa nah dia dengerin boleh baru kerodong jadi gak ada istilah dan gak ada mitos mulai pantat putih gak bisa di setting belum nonton di channel ini dan lu praktek karena apa yang gue bilang dan lu pakai semua media yang gue bilang yang gue berikan seperti tadi gue berikan ini dan kasih makanannya ini ya jadi jemur seminggu sekali seminggu dua kali 5, 10, 15 menit sudah cukup dalam satu minggu dua kali mau pak mau senin selasa jemurnya jemur yang mau rabu kamis terserah pokoknya dibuka kerodong hamin satu baru kita kerodong oke gitu aja untuk sekilas kita bincang santai tentang murai atau kacer atau apapun itu yang pantatnya putih atau pantatnya korengan karena disini gak kena mitos mitosan tidak ada mitos mitosan disini yang ada adalah bukti 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 apa buktinya testimonial di instagram buah 705 net ofisial dari burung segede jempol kolibri ciblat perenjak sampai jalak suren kacer cuca hijau murai apapun itu kacer ngebalon ngebagong ngebatman ngelowo cabut bulu sembuh-sembuh dengan ini dan makanya ini mau percaya atau gak itu urusan anda disini tempatnya melawan mitos membuka fakta orang barbar orang isa ambian 705 net ofisial salam serem dari channel barbar 705 net ofisial selamat menikmati selamat menikmati